Saudara, jelang penerapan kembali PSBB Total yang akan diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta mulai 14 September 2020, Wakapolri melakukan sidak penerapan protokol kesehatan di Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat. Kedatangan para penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang ini menjadi sasaran Wakapolri untuk melakukan sidak protokol kesehatan. Dalam sidaknya, Wakapolri mengamati penggunaan masker yang dipakai para penumpang KRL dari berbagai wilayah di luar Jakarta. Selain itu, ia juga memeriksa fasilitas protokol kesehatan yang disiapkan oleh pihak Stasiun Tanah Abang dalam menerapkan pencegahan penyebaran COVID-19. Bagi tim pelaksana penegakan disiplin ini tugasnya adalah bagaimana kita bergerak secara masif, secara bersama-sama agar masyarakat itu patuh dan disiplin di dalam menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Tadi saya lihat disini lengkap semua itu, ada tempat mencuci tangan, lengkap semua. Jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total di DKI Jakarta pada 14 September, petugas gabungan kota administrasi Jakarta Selatan mulai melibatkan relawan di pasar untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan, salah satunya di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Puluhan relawan itu diambil dari berbagai elemen masyarakat, seperti ormas, toko masyarakat, juru parkir, dan pedagang. Mereka diberikan rompi sebagai simbol penerapan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat. Lalu langsung merasakan tugas mengimbau. Relawan ini berperan membantu petugas memberikan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di pasar. Bila ada pedagang ataupun pengunjung yang melanggar, maka relawan akan melaporkannya kepada petugas untuk dilakukan penindakan pemberian sanksi. Keberadaan relawan diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan warga agar angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta bisa ditekan. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang bekerja di pasar, yaitu komunitas pedagang, komunitas parkir, termasuk penjaga pasar. Sehingga jika tidak ada sampo PP, TNI, dan Polri, mereka-mereka yang selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yaitu melaksanakan 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencici tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Kita ingin sampaikan bahwa kondisi Jakarta Selatan, milik Jakarta Selatan, masih sangat menyelesaikan. Oleh karena ya, peradanya orang-orang yang melakukan pergiatan penegakan disiplin. Tidak hanya di Jakarta, 30 juru parkir, preman, toko masyarakat di sekitar pasar keranji dan stasiun kota Bekasi juga direkrut menjadi relawan razia masker. Mereka mulai bekerja pekan depan, membantu petugas memberikan imbauan kepada masyarakat agar disiplin protokol kesehatan dengan cara yang humanis. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Mereka kita bentuk sebagai relawan yang kemudian nanti secara berkala mereka akan mengingatkan. Termasuk nanti juga mereka kita berikan cadangan masker untuk diberikan warga masyarakat yang belum memiliki atau lupa membawa masker. Jadi edukasi, sosialisasi terus kita lakukan dengan cara-cara edukatif, dengan cara-cara yang humble dan juga dinamis. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, petugas gabungan terus menyosialisasikan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah kepada warga Bojonggede. Sosialisasi dibarengi, pemberian masker untuk warga yang terbukti tidak menggunakannya saat petugas berkeliling permukiman. Bojonggede adalah salah satu zona merah COVID-19, dengan 37 kasus positif corona. Pagi hari ini kita siapkan 600 masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak memakai masker, dengan harapan setelah mendapatkan masker dari kita, ya mereka tiap hari keluar rumah akan menggunakan masker. Dua pelaksana dua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komjen Gatot Adi Pramono, menyebut, pihaknya akan melibatkan pereman pasar untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di area pasar. Namun dalam melaksanakan tugasnya, mereka tetap dipantau oleh TNI Polri agar menjalankan tugas secara humanis. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi memberikan perhatian khusus untuk pasar, karena berpotensi membuat kluster penyebaran COVID-19. Contohnya kluster pasar, disitu kan ada jengger-jenggernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin, tapi diarahkan dengan TNI Polri, dengan cara-cara yang humanis. Nanti kalau belum mampu, ya kita adakan pendisiplinan dulu, nggak mampu lah kita laksanakan operasi justisi di sana, seperti itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.